Intro Salam ET News, jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan tentang akibat coronavirus Wuhan Diperkirakan krisis kemanusiaan kemungkinan akan segera terjadi di Wuhan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi mati kelaparan dalam sekala besar Mari simak berita selengkapnya Pada 15 Februari 2020, pesan minta tolong yang dikirim netizen asal Wuhan menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan kemungkinan akan segera terjadi di Wuhan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi mati kelaparan dalam sekala besar Sementara itu, netizen lainnya memperkirakan bahwa ketika akan terjadi kelaparan komunis Tiongkok akan menerapkan shutdown jaringan di seluruh Wuhan Netizen itu mengatakan, karena penutupan kota telah berlangsung lebih dari 3 minggu sejumlah kecil stok makanan yang disimpan di rumah juga akan segera habis Sementara itu, masyarakat setempat telah menerapkan manajemen tertutup di wilayah pemukiman masing-masing Setiap warga pemukiman juga dibatasi akses keluar rumah untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok Selain itu, orang-orang juga was-was ketika mereka keluar rumah karena takut membawa pulang virus Namun juga bisa mati kelaparan jika sembunyi terus di dalam rumah Orang-orang serba salah Beberapa netizen lainnya mengatakan, meski di mal juga pembelian barang juga dibatasi Beberapa warga yang menggunakan jasa kurir juga tidak bisa mengantar sampai di tempat Berikut teragam komentar dari netizen Situasi di Wuhan sudah ekstrim parah Mana yang akan terjadi lebih dulu? Mati kelaparan dalam sekelah besar atau seluruh jaringan internet terputus sama sekali? Jika akses internet diputus, itu artinya mereka bisa saja melakukan apapun di dalamnya Seperti misalnya memusnahkan mayat secara langsung tanpa sisa Katanya sambil menghela nafas Dilihat dari tingkat urin di masa lalu, kemungkinannya adalah pemutusan jaringan lebih dulu Karena kelaparan skala besar tidak akan terjadi setidaknya dalam dua minggu Akses internet diputus jika ada yang menyebarkan saat terjadi kelaparan skala kecil Kemudian disusul dengan mati kelaparan dalam skala besar Sehari sebelumnya telah diberlakukan perhatiran bahwa semua area perumahan di Wuhan dilarang keluar rumah Penutupan akses jalan kota hingga desa Membuat sayur-sayuran dan buah-buahan tidak dapat diangkut dan dibuang Tidak tampak lagi antrian panjang orang-orang di mal-mal atau supermarket yang ingin membeli sayuran dan buah-buahan di kota Jika begini terus, pasti akan terjadi sesuatu cepat atau lambat Terima kasih telah menonton!